there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long hello semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube lahia ruki seperti biasa hari ini aku mau share kegiatan aku sehari-hari rutinitas ibu rumah tangga pokoknya kegiatannya hampir sama ya setiap hari gitu-gitu aja gini-gini aja ya apa boleh buat memang begitu kan kerjaan ibu rumah tangga nah ini untuk videonya aku awali di pagi hari ini tuh aku lagi pakein baju anak-anak habis mandi ya temen-temen walaupun pagi tapi kayak ngerasa gerah gitu ya gak tau deh cuacanya gak bener banget pokoknya gerah banget padahal AC tuh 24 jam ya aku gak pernah mati dan ya tetep gerah aja gitu cuacanya memang lagi kayak kurang bersahabat ya kayak gak ada angin gitu loh di luar panas banget oke ini udah selesai untuk urusan anak-anak sekarang ini aku mau jemur dulu handuknya dan biasanya aku kalau jemur handuk itu di luar dan waktunya itu gak lama paling sekitar 2 jam udah aku angkat soalnya kalau lama ngejemurnya terus handuknya itu kering biasanya itu suka kayak keras gitu dan nanti dipakainya itu jadi sakit temen-temen nah ini dedek Edgar gak boleh ketinggalan aku banget pokoknya aku kemana dia pasti ikut temen-temen dan habis ini tuh aku mau ganti spray nah ganti spray yang warna biru ini ya temen-temen karena ini udah kotor banget pokoknya hal yang paling mager itu adalah ganti spray ya kalau pekerjaan rumah tangga yang lain kayak ngepel, nyapu, atau beberes dapur itu ya aku lakukan seperti biasa gitu ya tapi kalau giliran ganti spray aku tuh benar-benar mager banget ya pokoknya gak tau deh kenapa kayak capek gitu lah kalau ganti spray apalagi spray yang di bawah sini ya di kasur yang merah ini ini kasur raspur ya nah anak-anak itu sehari-harinya kadang-kadang kalau tidur terus kalau bercanda-bercanda ya di kasur itu gitu ya memang cepet banget lah kotornya dan ini aku ambil dulu penitihnya by the way tadi aku udah ambil penitihnya ya jadi kasur aku itu semuanya aku pakein penitih temen-temen karena gak ada anti geser karet kayak gitu ya pinggirannya jadi supaya gak geser ya aku pakein penitih nah jadi seperti ini ya temen-temen jadi setiap pojokannya itu aku kasih penitih yang segede gaban ini pokoknya ini anti geser deh dan ini tuh harus hati-hati juga sih kadang-kadang suka lepas sendiri takutnya sih anak-anak kalau nemuin penitih ini ketusuk terus berdarah sih temen-temen oke untuk ganti spraynya ini alhamdulillah udah selesai dan langsung bercanda dong anak-anak disitu berantakan lagi nah ini untuk spray yang tadi aku mau langsung masukin aja ke mesin cuci kayaknya sih besok ya nyucinya nah sekarang ini aku mau beresin semua belanja bulanan aku yang kemarin itu ya temen-temen kalau temen-temen belum nonton video belanja bulanannya silahkan nonton dulu tapi sebelumnya ini aku mau beresin dulu piring-piring yang ada di peniris piring soalnya kalau mau berkegiatan di dapur biasanya aku tuh kayak gak betah gitu loh ngeliat piring-piring bertebaran disini kayak risih kayak berantakan gak jelas gitu lah pokoknya nah karena ini tuh aku cuci tadi pagi dan ini masih basah ya temen-temen jadi ini aku mau lap dulu aja mau dimasukin ke kitchen set soalnya kalau dimasukin ke kitchen set dalam keadaan basah itu nanti untuk kitchen setnya bakalan berjamur nah ini aku lap-lap pakai lap microfeber aja ya kalau temen-temen gak punya lap microfeber biasanya ngelap-ngelap kayak gini tuh pakai tisu juga oke sih temen-temen masih tetap kering tapi kalau pakai lap microfeber kayak gini tuh lebih cepat ngeresapnya gitu lah untuk lap microfeber ini tuh harganya murah banget cuma 800 rupiah deh kalau gak salah yang ukuran kecil kayak gini ya nah ini tuh aku shock banget sama pen aku yang ini ya Allah tuh liat tuh kalian ini tuh kotor banget bawahnya kayak aku gak pernah bersihin secara apa ya telaten lagi gitu karena waktunya lagi gak ada tapi nanti deh kayaknya insyaallah mungkin dua hari lagi aku bakalan ngurusin semua pen aku yang kotor-kotor itu biar kinclong gitu lah nah ini aku masuk-masukin ya untuk piring-piringnya semuanya ke dalam kitchen set ini nah suka ada yang nanya untuk kitchen set aku ini isinya apa aja gitu aku disuruh kitchen tour gitu temen-temen cuman aku kayak belum sempet gitu loh shootingnya karena keterbatasan waktu karena emang anak-anak super iwah banget tapi kalau temen-temen pengen tau banget kitchen tour atau isi dari kabinet kitchen set aku temen-temen nonton aja video yang makeover dapur aku itu udah ada kok isi-isi kitchen set aku apa aja dan belum berubah sampai sekarang nah ini aku masukin juga ini peralatan suami aku ya temen-temen botol-botolnya ini udah selesai semuanya dan ini aku lap-lap dulu aja karena mau masukin barang belanjaan disitu gitu mau naruh disitu kalau basah kan gak enak ya oke nah sekarang ini tuh belanjaan aku yang kemarin ya belanja bulanan kalian udah belanja bulanan belum? belanja bulanan kali ini aku lebih awal ya biasanya itu setiap tanggal 10 gitu atau tanggal 5 lah gitu itu paling cepet tapi sekarang akhir bulan Mei itu aku udah belanja karena emang udah kehabisan stok banget gitu soalnya bulan Mei itu kan aku gak belanja bulanan ya temen-temen jadi ya memang udah kehabisan banget lah gitu terutama stok-stok makanan atau stok-stok apa ya per food food gitu lah makanan-makanan udah pada habis kayak mie instan terus saus saus tiram yang kayak gitu kayak gitu udah pada habis kecuali yang non-food ya kayak deterjen terus sabun mandi itu masih pada ada sih stoknya jadi gak terlalu beli banyak gitu nah ini aku mau beresin semuanya ternyata ini tuh banyak banget apa ya semut teman-teman jadi dalam kitchen set aku itu kalian bisa lihat sendiri tuh semut itu banyak banget dan ini tuh udah mati karena kemarin itu aku kasih kapur ajaib kapur bagus itu ya dan ini cepet banget sih matinya dikasih kapur ajaib itu dan ini aku lap-lapin dulu ya semuanya tadi tuh udah aku turun-turunin stok-stok yang masih ada ya teman-teman nah ini aku masuk-masukin lagi semuanya cuman gak aku record semua ya karena emang kalau di record semua durasinya bakalan panjang banget oke beresin belanjaan yang di daerah sini kabinet itu ya udah selesai nah sekarang ini aku mau masukin perbumbuan aku ini tuh laci stok bumbu aku ya teman-teman nah ini aku keluarin dulu stok-stok yang ada alhamdulillah masih ada sih sedikit dan tadi sebenernya udah aku setelah ini ya setelah aku shooting ini tuh aku lupa gitu kok aku gak cek-cekin expire-nya sih gitu stok yang masih ada dan ternyata alhamdulillah sih masih pada lama gitu stoknya toh cuman beberapa aja sih stok aku gak banyak-banyak ya teman-teman jadi kalau yang nanya kitchen set aku itu kalau naro bumbu dimana ya dilaciin ya teman-teman nah disini nah ini dia udah aku susun semuanya tadi bagian persabunan aku gak record dan ini dia alhamdulillah stoknya udah beres lagi udah penuh lagi oke lanjut lagi nah sekarang ini aku mau refill-refill dulu ini aku mau refill terigu nah biasanya kalau aku itu terigu pake yang merek segitiga biru ya tapi karena aku sering ngeliat vlognya teman-teman pake yang merek Mila ini aku jadi penasaran gimana sih gitu ya aku yaudah pas kemarin belanja bulanan aku coba aja beli yang merek ini dan sampe sekarang sih belum aku pake ya nah ini karena toplesnya gak muat jadi yaudah ini aku sisanya di klip aja jadi nanti kalau aku mau pake itu aku pake yang dari sini dulu teman-teman dari yang plastik supaya gak jamuran atau gak semutan gitu lah pokoknya nah lanjut lagi sekarang ini aku mau refill garam garam aku udah hampir habis ya teman-teman sengaja aku gak keluarin dulu yang sisanya itu karena yaudahlah gak apa-apa gitu ya nah sekarang ini aku mau refill juga susunya anak-anak susunya Kai sama Dede Edgar ini aku baru pertama kali juga beli merek yang pediashur dan kemarin itu sore aku belinya di toko susu biasa gitu ya langganan aku aku sekalian beli botol susu baru terus beli dot baru juga soalnya dotnya itu suka digigitin dan jadi bolong gede banget gitu loh teman-teman nah kalau Kai itu biasanya pake susu yang merek bebelak ini ya teman-teman tapi kayaknya aku pengen ganti merek gitu karena Kai itu susah makannya sekarang jadi kayak GTM gitu makanya aku beli pediashur sebenarnya kalau pediashur itu kan yang buat pertumbuhan pertumbuhan kalsium gitu-gitu ya bukan buat penambahan nafsu makan ya cuman yaudah deh gak apa-apa aku coba aja untuk pediashurnya aku beli yang ukuran 200 gram aja nah kalau untuk bebelaknya ini aku beli yang 1000 gram biasanya susu anak-anak itu susu Dede Edgar sama Kai itu ya berdua itu habis sekitar 2000 gram sih dalam satu bulan oke lanjut ini sekarang udah sekitar jam 11 udah takut keburu lapar gitu ya anak-anak sebenarnya pas tadi lagi beres-beres itu anak-anak lagi pada tidur ya teman-teman dan ini aku mau masak yang sat-sat-sat-sat aja ini pakai bumbu instan aku mau bikin gulai ayam dicampur pakai telur bulet gitu ya teman-teman pokoknya kalau lagi gak sempet lagi ribet atau lagi mager untuk masak gitu ya nah kalian bisa pakai bumbu instan kayak gini aja kayak aku pokoknya sat-sat-sat-sat langsung jadi ya teman-teman nah ini untuk ayamnya udah aku cuci juga ini tuh aku beli ayamnya itu kemarin aku taruh di freezer dan ini udah lunak sih soalnya tadi aku rendem juga pakai air terus aku perasin juga pakai jeruk nipis ya teman-teman pokoknya kalau aku masak itu yang gampang-gampang aja teman-teman terlebih lagi suami aku alhamdulillahnya itu gak rewel pokoknya apa yang aku masak sama suami aku dimakan gitu kecuali masakan yang memang dia itu gak bisa makan misalkan kayak jengkol terus kayak jamur dia kan gak suka jengkol ya terus kayak jamur dia kalau makan jamur itu kayak kolesterolnya tuh kayak langsung naik gitu ya teman-teman kalau aku masak yang kayak gitu tuh ya dia gak makan gitu tapi kalau kayak gulai ayam kayak gini alhamdulillah sih suami aku memang hobinya juga gitu dan anak-anak aku juga alhamdulillahnya tuh suka gitu ya masakan yang kayak gini jadi yaudah aku masak yang simple aja satu menu ini gak masak yang lain-lain lagi udah cukup sih nah lanjut lagi ini udah siang banget juga ini aku udah lapar banget teman-teman sebenarnya tapi aku nyempet-nyempetin dulu goreng kerupuk ini tuh kerupuk ada dua bungkus ini kemarin itu suami aku ya adik ipar aku itu adiknya adiknya suami aku berarti kan adik ipar aku ya itu baru dateng dari padang terus bawa oleh-olehnya itu kerupuk kayak gini yaudah ini aku langsung goreng aja dan ini tuh kerupuk kesukaan kita semua teman-teman pokoknya enak banget kerupuk ini dan biasanya kalau aku goreng satu toples besar gitu biasanya kurang dari satu minggu tuh udah habis nah yang kayak gini ya teman-teman satu toples besar kayak gini ini satu minggu kurang udah habis oke untuk videonya aku cukupkan dulu sampai disini terima kasih sudah nonton videonya sampai habis thanks for watching have a nice day see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati